obat ini sebagai lantaran untuk menyembuhkan atau mengatasi kambing yang tidak mau makan disebabkan karena batuk pilek kalau yang menyembuhkan tetap kita pasrahkan sama yang kuasa ini untuk kambing yang kemarin sudah diobati ya teman-teman ini sudah makan mulai normal untuk makannya disini ada tiga ekor kemarin tapi disayangkan sekali ya teman-teman malah saya kesini nambah lagi ini untuk yang satu ekornya tidak mau makan sama sekali bandotannya temannya pada makan untuk bandotannya malah derum atau cuma duduk tidak mau makan padahal ini sudah jam 5 sore waktunya makan yang punya kandang masih saya suruh untuk mengambil obatnya di rumah saya ini soalnya tadi saya tidak membawa obatnya ini yang punya kambingnya ini stress jangan stress pak selu mana obatnya ini obatnya baru diambil sama yang punya kambing tak saya lupa ini tidak di bawah karena mengecek tidak niat untuk mengobati tadi ini yang kemarin mana ini yang 4 hari gak mau makan yang merah sama yang hitam yang merah ini sama yang hitam nah ini ya ini sudah normal soalnya ekornya itu sudah naik alhamdulillah kalau untuk kambing yang sudah normal itu bulunya tidak ngegerik lagi kemarin kan ini ngegerik tuh ekornya tuh buntu TDEW semuanya berarti sudah normal sehat matanya sudah normal tidak sayuk dengan kondisi kambing pada sakit seperti ini apa yang sampaian rasakan mas ya yang dirasakan saat ini kalau malam gak bisa tidur kalau siang kerja gak tenang ya kepikiran lah kambingnya sakit semua kalau udah sembuh enak ditinggal-tinggal gak pusing menjadi beban pikiran termasuknya ya iya malah ini yang gede yang jantan nambah satu lagi sakit ini berarti di kandang sampean sudah berapa ekor ini 1, 2, 3, 4, 5 5 ekor 5 ekor yang udah mulai yang udah mulai makan yang udah mulai makan 3 3 3 khawatir bos slow biasa semua ternak itu mengalami seperti itu bos yang cempeh barangkah atau tesnya sih tak sepetnya dicuci dulu ini bos ya biar bersih soalnya takutnya menu lari kalau gak dicuci ini kita mencuci pakai air anget soalnya sepet bekas minimal kita gunakan 4-5 kali lah kalau tiap hari harus beli sepet ya bangkrut nanti ya bos ya kita bersihin ini obat yang digunakan ini bos jadi menggunakan antibiotik ini ya fitol 140 yang perlu diperhatikan sampean kalau membeli obat ini yaitu expirednya ini ya disini ada expirednya itu atau tanggal kadaluarsa masa aktifnya kalau sampean beli minimal harus yang ukuran 2 tahun soalnya kalau sudah tinggal 8 bulan nanti tidak terpakai sayang karena obat ini lumayan untuk harganya ya kisaran sampai 100 ribu ini kalau 2 tahun kita menggunakan lumayan jangka panjang ya bos kita gunakan 3 mili karena untuk kambing kambing dewasa ini ya ukuran bobot di atas 40 kilo kita gunakan 3 mili untuk obat fitol 140 ini dia tidak encer tapi agak kental seperti warm ekstin ya bos jadi kalau disedot pakai sepet lumayan lama prosesnya ini yang asli jadi warnanya biru ini ya bos untuk labelnya fitol 140 produksi dari Holland ini disini ada Holland gambar elang ya ini ada mereknya Holland ini mirip dengan LA bos ini yang punya kambing itu mas nardi sudah galau itu pusing katanya stres mikirin kambingnya mudah-mudahan ya sehat ingat ya bos kalau kambing sakit bukan diberi vitamin tapi dikasihnya antibiotik untuk dosis juga sudah ada disini tinggal kita menyesuaikan untuk sapi untuk kelinci untuk anjing untuk celeng semua ada tapi disini menggunakan untuk kambing ini bos ya biasanya untuk kelinci ini bos buat kambing yang tidak mau birahi juga bagus bos saya bukan mempromosikan merek obat ini karena ini ya memang sudah teruji ini untuk yang ke 7 kali ini disini bos di kandang ini sudah 3 tambah 1 ini mas ya jadi 4 ya di kandang saya 2 di kandangnya mas Edison sekali saya menggunakan ini tertolong Alhamdulillah makanya saya memastikan kalau obat ini antibiotik ini mampu untuk menjaga daya tahan kambing yang tidak mau makan dikarenakan pilek bukan kambing yang apa baru datang tidak mau makan ya mungkin bisa juga tapi ini penyebabnya batuk pilek mas ya ya batuk pilek ini ucapan terima kasih juga buat subscriber kandang pink yang sudah mengirimkan kaosnya ini ya ini dari mbak Yu saya ini ini beralamat di Jawa Timur ini dari Madiun tapi tinggalnya di Hongkong Laciw Channel terima kasih buat mbak Laciw semoga rejeki sampean semakin dilancarkan dan bulan depan bisa memberikan lagi sama saya ini untuk belakangnya ini mangan turu ngopi hosting bayaran lanju sahabat subscriber kandang pink karena dia juga punya peternakan kambing waktu itu kambingnya terkena sakit mata dia request untuk mengobati sakit mata saya buatkan Alhamdulillah 4 jam untuk kambing yang sakit mata sembuh total dia memberikan ini sebagai tanda kenang-kenangan kaos Laciw Channel dari Hongkong ini bos tapi untuk kambingnya di Jawa Timur di Madiun ini kita menyuntik dulu bos ya eh bos kalau habis menyuntik harus diuyak nanti kalau saya tidak ngomong sampean tidak paham kenapa harus diuyak-uyak gitu ya itu maksudnya biar tidak terlalu kesakitan untuk kambingnya untuk penyuntikan antibiotik ini sama dengan vitamin jadi tembus daging tembus otot tidak bermasalah beda kalau manusia itu ibaratnya sebagai infus walaupun kambing tidak makan daya tahan kambing masih tetap terjaga insya Allah seperti itu bos wih pandangnya seram itu mas serem bro ada pocongnya bukan pocong ini lubangnya ini ada pocong itu bukan pocong karung karung enggak yang saya maksud ini ini kan ada lubang-lubang anginnya lubang angin itu terlalu kegedean kelonggaran itu harus dikasih palangan minimal satu lagi soalnya takutnya pas kambing naik tanduknya kecantol patah bukannya patah seperti punya mas Edison kambingnya gantung diri karena kepleset dia tidak bisa membenahi dirinya lagi kalau mau longgar sekalian dinaikin ke atas semoga bisa bermanfaat dan membantu para peternak di luar sana saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati